Pemirsa, sejak beberapa hari terakhir Kabupaten Tanjung Cabung Barat diselimuti oleh kabut asap. Terkait hal ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Cabung Barat meminta masyarakat agar dapat mengurangi aktivitas di luar rumah. Jika ingin bepergian, diminta untuk tetap gunakan masker. Meski kabut asap imbas dari kebakaran hutan dan lahan tidak terlalu pekat atau tebal di Kabupaten Tanjung Cabung Barat, namun antisipasi sisi ini mungkin dan upaya dari Dinas Kesehatan tetap dilakukan. Salah satunya menggunakan suhu udara dan menghimbau masyarakat untuk tetap gunakan masker ketika keluar rumah, terutama bagi masyarakat yang mempunyai riwayat penyakit asma. Hal ini dilakukan guna mengurangi penyakit ispa akibat imbas dari kabut asap. Kepala Dinas Kesehatan Tanjung Barat, Zaharudin, mengatakan upaya dalam hal antisipasi kabut asap terus dilakukan, baik bersifat imbauan maupun sosialisasi kepada masyarakat, serta tetap mengukur ispu dengan alat step-like type TFAGF41 atau al-ispu manual, yang terakhir dilakukan pada tanggal 3 Oktober lalu dengan nilai ispu sebesar 141. Sedangkan untuk hari ini juga terlihat sama seperti tanggal 3 Oktober lalu, yakni kualitas udara dalam kategori tidak sehat. Dengan demikian, masyarakat yang bermukim di kota Kuala Tungkal dihimbau tetap gunakan masker. Selain itu, bagi anak-anak sekolah tur dihimbau tetap gunakan masker dalam kegiatan belajar-mengajar, sebagai antisipasi mencegah penyakit ispa akibat dari asap kebakaran hutan dan lahan. Baiklah, kami sudah menindak lanjutin kemarin untuk pemeriksaan kualitas udara. Terakhir kita periksa pada tanggal 3 Oktober 2023, bahwa didapat hasil pemeriksaan yaitu nilai ispunya 144, dalam kategori tidak sehat. Jadi, kami sudah membuat surat Nota Dinas Keputawab Bupati melaporkan tentang hasil pemeriksaan ini, tentang kualitas udara yang bersifat memiliki ikan kita, baik itu kita manusia atau terhadap hewan-hewan yang ada di Kerajaan Barat ini. Jadi kemarin, kita juga sudah memberikan penyuluhan keliling dalam rangka mencegah akibat asap ini. Jadi, kami kemarin melalui penyuluhan, ambulan penyuluhan kita di kesehatan ini keliling untuk beritahu kepada masyarakat bahwa kualitas udara di daerah Tanyu Barat ini tidak sehat. Kalau sudah siang kan angin sudah banyak rembus, jadi asap itu tidak begitu pekat. Maka kalau pagi itu, ternyata dia pekat asap itu kan. Ke siang mulai cerah. Makanya kalau sekarang ini dianjurkan juga kalau kita mau berolahraga, ya harus pakai masker gitu kan. Kalau tidak itu ya sebaiknya ya di rumah aja lah. Lebih lanjut, Zaharuddin berharap kepada instansi terkait seperti DLH agar memiliki alat pengukur udara seperti yang ada di Kota Jambi. Sehingga demikian kualitas udara dapat terdeteksi update setiap hari. Terima kasih telah menonton!